Halo teman-teman, hari ini saya mau buat puding bihun ya dan banyak 1000 ml santan dengan kekentalan sedang-sedang aja ya kemudian 1 bungkus agar-agar, 1 bungkus nutrijel pewarna saya pakai biru, hijau dan juga kuning kalau pewarna sesuai selera ya kemudian ini ada bihun saya pakai 35 gram sedikit aja kemudian nanti gula kita lihat ya kita cicip dulu, kalau buat agar-agar itu lebih baik dicicip ya jadi manisnya kalau kurang bisa ditambah tidak sampai kemanisan ya kemudian saya juga pakai sirup koko pandan nanti kita juga pakai pengentalnya ya tepung tapioca, saya pakai tepung tapioca cap orang desa yang aroma pandan ini cocok ya buat makanan, buat masakan, buat agar-agar pun desa ya nah ini kita pakai 1 sendok makan kita tuang dulu supaya nanti mudah ya panaskan air secukupnya, kita mau rebus bihunnya ya ini tujuannya supaya bihunnya matang ya teman-teman ya supaya lunak nah ini cukup, kita matikan kompor, kita tiriskan kemudian ini bilunya, kita bagi 3 ya nah kita pakai sedikit aja, warnanya udah terang banget ya jadi hati-hati pemakaiannya saya mau pakai 1 tetes seperti ini, kita udah dapet 3 warna sekarang kita mau buat pudingnya masukkan santan sedikit dulu ya supaya mudah larut gula gula ini kita pakai dulu sekitar 8 sendok ya teman-teman nanti kurang gampang karena kita juga pakai sirup dua tepung tapioca tepung tapioca-nya kita masukkan sekalian kemudian kita masukkan sirup poko pandan nah ini sirupnya juga kita lihat aja ya tepung tapioca-nya kita kira-kira ya sampai kita dapatkan warna yang cantik nah seperti ini seperti yang saya mau ya kita masak pudingnya kalau misalnya ada busanya seperti ini diambil aja ya teman-teman ya supaya nanti pudingnya cantik kita buang aja busanya nah ini udah mulai panas ya teman-teman kita boleh cicip ya sedikit aja kurang manis apa enggak jadi masih bisa ditambah ternyata masih kurang manis saya mau tambah lagi 2 sendok ya teman-teman jadi totalnya gula 10 sendok nah ini udah mendidih benar-benar mendidih seperti ini kita kecilkan api matikan kompor kita mau tuang pelang-pelang ya di dasarnya kemudian kita mau tata di dunia seling-seling ya teman-teman ya kemudian ini kita timpa sambil diaduk ya pakai ini aja biar cepat ya teman-teman kita bisa ya tambahkan bihun seperti tadi nah ini kita tuang nah ini kita biar sampai uapnya hilang nanti kita masukkan ke lemah seperti ini puding bihunnya udah siap disajikan nah ini kita sajikan dingin pasti lebih nikmatnya nah sampai disini dulu ya videonya semoga teman-teman suka terima kasih sampai ketemu di video-video berikutnya jadi kita jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati